Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kali ini kita akan menangani Akaso ya action camp Akaso V50x kehujanan dan kehujanan itu enggak tanggung-tanggungnya lama juga dan ini ini adalah salah satu contoh video kehujanannya ini ada tujuh file besar ya 1,6 giga berarti emang panjang bener kehujanan dan ini emang benar-benar lupa saya waktu itu dalam perjalanan dari Pangandaran Jawa Barat ke arah Palembang ya dan saya pulang lewat tasik lewat Suka Thomas ya jadi tasik pinggiran Hai dan saya benar-benar lupa ini jadi dalam pikiran saya pas hujan itu gimana caranya eh dapat tempat berteduh Hai jadi untuk action camp yang telanjang ada casing helm itu benar-benar lupa dan ini kita lagi ngisi BBM juga orang-orang SPBU juga enggak ngomong kalau ada action camp telanjang kehujanan mungkin mereka berpikir itu udah tahan air ya padahal kalau Agasso V50x enggak tahan air ya kecuali kalau pakai casing dan untungnya eh action camp ini basahnya enggak kedalam ya mungkin karena agak rapet juga ini Hai tuh casingnya agak rapet tapi yang jelas di daerah kaca ini jadi ngabut Hai jadi pas kita kamera juga enggak bisa bagus ya kayak contoh-contoh tadi itu waktu di jalan Hai dan pas tahu basah kita lap aja pas kita berhenti ya kita lap dan langsung kita cabut baterainya Hai jadi takutnya ngongseret aja ya takut masuk ke dalam Hai dan kita masukin ke casing waterproofnya Hai dan ini masih di daerah cika Thomas ya pas hujannya dan pas kita berhenti daerah kita kasih klik udah deket Garut kita bongkar lagi kita buka maksudnya dan disini tuh di apa ada bagian casing casing itu banyak kembun jadi kita lap juga pakai tisu Hai setelah itu kita jalan lagi itu posisi malam ya maksudnya masa masalahnya pas kalau hujan gede kita berhenti terus enggak kuat sih menggigil ya udah udah malam malam hujan itu enggak kuat Hai dan sampailah di nagreng kita istirahat Hai dan untuk kaca eh waterproof ini tetap masih berembunnya berembun dan kita lap-lap juga setelah Hai setelah itu saya berinisiatif untuk mengeringkannya aja jadi posisi eh eh Hai waterproofnya dilepas Hai dan kita pasang lagi di helm Hai tapi dengan posisi wadah baterai terbuka ya dibuka jadi maksudnya biar bener-bener kering ke dalam Hai nah jadi posisinya kayak gitu Hai jadi walaupun ada sisa-sisa air jadi kalau untuk beberapa jam kejemur sama ke angin-angin masa sih nggak kering ya kan gitu aja logikanya Hai dan ini saya pakai nyampe deket Raja Mandala ya Hai udah deket Raja Mandala Hai saya lihat lagi emang kayaknya sih kering tapi untuk daerah kaca ini kaca di lensa depan ini masih tetap perkabut ya Hai dan setelah saya coba-coba juga coba dihidupin masih enggak bisa juga ya Hai maka nah berkabut Hai setelah secing secing katanya sih udah dihidupin aja kalau kayak gitu nanti juga hilang sendiri ya nyampe habis baterai dan saya pun coba untuk menghidupkannya ya sambil jalan-jalan nyampe benar-benar itu baterai habis Hai dan setelah di lihat ternyata kabut itu masih ada Hai jadi kamera tetap aja masih pelur ya Hai hai oke Hai jadi untuk solusi yang terakhir Hai saya itu pernah juga itu mau bongkar itu Hai bukan mau bongkar udah dibongkar di jalan tuh di Indomar itu di kameranya module kameranya dilepas dipuntur-puntur Hai rencana sih mau dibersihin tapi kayaknya emang kabutnya didalemnya jadi nggak bisa itu Hai jadi ujung-ujungnya saya untuk eh selanjutnya saya memutuskan untuk pakai silika jel saja Hai dan untuk silika jel juga susah juga nyarinya ya Hai dan itu Hai kemana bingung juga saya nyarinya kemana dan akhirnya saya memutuskan untuk pakai beras aja lah nanti aja kalau di Lampung gitu kalau pakai berasa saya si yakin ya itu bakal bagus masalahnya dulu saya juga pernah jadi bengkel-bengkel HP di daerah yang basah waktu itu di Hai adventure yang direh air jadi banyak HP kecemplung dan salah satu penanganan HP basah itu di rendem di beras Hai dan mudah-mudahan untuk akasok ini bisa berhasil Hai cuma saya enggak kepikiran ya waktu itu enggak enggak beli beras di jalan di kalau beli beras tengah kilo aja mungkin cukup buat ngerendem ya jadi besoknya bisa ngambil-ngambil lagi action ngambil-ngambil lagi gambar-gambar terutama di kapal gitu ini kapalnya aja ujung-ujungnya kelewat karena kita ngerendem di berasnya di Lampung jadi udah merak bakau itu udah kelewat ya jadi pemandangan itu kita enggak dapet hai 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 dan kita buka Hai emang bersih ya tuh udah enggak kabut lagi dan ini perendeman ini sekitar 12 jam ya dari jam 9 malam sampai 9 pagi Hai tapi di balut tisu biarkan kekotoran enggak masuk dan gambarnya masih ngeblur saudara-saudara Hai saya berpikir untuk ganti modul kamera aja modulnya saja ya Hai tapi alangkah baiknya kita coba bongkar-bongkar dulu pikir-pikir kalau ganti modul lensa juga mahal Hai dan setelah searching-searching di shopee juga untuk kualitasnya juga di bawah-bawaan ini ya Hai jadi udah dapat barang mahal kualitasnya di bawah hai 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 jadi kita bongkar aja Hai tubuhannya cipu ini ya pakai kuku aja lepas jadi dia cuma main Hai apa ya kayak klaim-klaim gitu untuk memutarnya hai eh kebalikan dari arah jam ya kayak gitu tak terhati hai 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 untuk lemnya dia itu di ini kayaknya lem kayak lem lem LCD itulah ya jadi nggak begitu kenceng enggak kalau dilepas itu bisa kita tapi enggak goyang-goyang kita cukup bagus lah ya lem LCD Hai jadi kalau kita lihat-lihat lensa dalam sama luar itu udah pada beningnya tapi untuk gambar masih ngeblur Hai apakah ini dari kamera apakah dari lensa Hai kita juga masih teka-teki tapi saya yakin ini pengaruh dari lensanya aja Hai tapi kalau lensa aslinya ini udah bening ya udah nggak ada kabut lagi Hai jadi emang manjur ya untuk penghilang kabut itu pakai beras direndam Hai mantap mantap Hai ini lebih mantap daripada silika ya khas masalahnya kalau silika paling kita nempirin berapa biji aja kalau ini numpuk kecil-kecil dikubur lah ya jadi kayaknya gimana lebih paten nah ya daripada silika ini Hai dan murah juga nggak usah beli ya tinggal masukin ke gentong mertua aja asal ngomong aja tadinya ada awas ada parang jangan sampai eh kemasak ya jangan sampai kerenam air maksudnya dan kita coba hidupin aja ya Oke untuk gambar putih ya karena memang enggak ada lensanya kita coba pasang lensa apakah dengan pengaturan lensa ini bisa bagus hai 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 lah 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 bagus ini ini kayaknya normal nih hai 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 jadi pas kita tadi ngidupin itu ngeblur itu karena mungkin waktu di Raja Manalak pernah kita bongkar dan dipasang lagi nya enggak pas ya enggak tahu ke daleman atau kurang dalam gitu jadi enggak pas Hai tapi kalau lihat hasil ini ini normal nih jadi kalau buat agar-agar yang mengalami kasus kehujanan kayak saya jadi saran saya untuk kamera enggak usah dibongkar dulu lah ya jadi cukup dikeringin dan untuk penisinya kalau ngabut direndam di Hai beras aja ini kemarin kayaknya ngeblur itu karena maksud saya tadi ngeblur itu karena enggak pas aja posisi lensanya ya karena kemarin pernah dibongkar sedangkan kabut-kabut udah benar-benar bersih Hai para saya udah berencana kalau enggak sembuh ini wisi modul lensa ini mau dibongkar aja Hai walaupun agak bingung juga bongkarnya dari mana ya Hai yang jelas kayaknya kalau dibongkar Hai tambah jelek lah bentuknya ya walaupun kita bisa nempatin ke posisi yang pas Hai ketepat semula maksudnya tapi kan pasti ada cacat-cacat aja Hai jadi untuk setting yang benar-benar fit sebelum pengeleman nanti kita ke setting di siang hari ya sambil lihat-lihat pemandangan gimana pasnya masalahnya kalau sekarang ini udah malam hari juga ya takutnya enggak pas dan sekali lagi untuk lensa berkabut Hai beraslah solusinya Oke masalahnya dijemur berjam-jam juga tetap aja nggak hilang yang kabutnya Hai kayaknya sih ininya Hai rapet ya Hai jadi walaupun jemur susah-susah keluar lah dan inilah hasil tangkapan kamera siang ya Hai nih kalau menurut saya sih ini kayaknya kayak mirip-mirip aslinya nih udah kayaknya udah gak ada masalah ya tuh ini lem yang akan kita pakai ini cukup detil juga nih udah bagus ini lem yang akan kita pakai untuk ngelem modul lensa ya biar nggak goyang-goyang biar nggak geser ke maju-mudur dan ini resolusi di 720 aja jadi kalau untuk full HD HP saya itu enggak kuat ngedit aja jadi kita main di 720 aja Hai malum sih HPnya HP kentang kalau lihat awan cukup bagus ya untuk warna ketumbuhan juga cukup natural Hai jadi proyek kita hari ini bisa dibilang sukses ya untuk mengatasi kabut di action camp dengan cara direndam di beras saja Oke mudah-mudahan video ini bermanfaat silahkan subscribe yang belum subscribe dan Nyalakan loncengnya dan selamat menonton video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video berikutnya video berikutnya videonya Terima kasih.